Intro Halo sudah, good morning, namun mudahya Jumpa kembali dengan teacher Yohana di video pembelajaran Matematika kelas 5 Masih semangat belajar? Harus semangat Kali ini teacher akan mengajar tentang Satuan Jarak Nah, sebelum anda sekalian mengenal bagaimana tentang Satuan Jarak Terlebih dahulu, teacher akan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai Pertama, siswa mampu mengenal Satuan Jarak dengan baik Kedua, siswa mampu mengkonversikan Satuan Jarak dengan baik Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan operasi hitung Satuan Jarak dengan baik Nah, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan Simaklah penjelasan materi berikut ini Materi yang akan anda pelajari hari ini adalah Satuan Jarak Pertama, mengenal Satuan Jarak Satuan Jarak sama dengan Satuan Panjang Biasanya, kita mengenal Satuan Jarak ini ketika kita menempu jarak tertentu Dari satu tempat ke tempat yang lain Satuan Panjang terdiri atas Kilometer Hektometer Dekameter Mer Desimeter Sentimeter Dan Milimeter Yang kedua, konversi Satuan Jarak Perhatikan hubungan hubungan antar Satuan Jarak berikut Biasanya, hubungan antar Satuan Jarak disajikan dalam bentuk tangga Yang pertama, kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Dan Milimeter Setiap satu tangga ketika dia turun, maka akan dikalikan dengan 10 Tapi ketika naik satu tangga, maka akan dibagi dengan 10 Yang ketiga, operasi Satuan Jarak Nah, untuk operasi Satuan Jarak ini Anda semua harus mengingat kembali bagaimana hubungan antar Satuan Jarak dalam mengkonversikan Satuan Jarak Contoh Yang pertama, 12 kilometer sama dengan berapa meter Nah, kita lihat Berapa tangga harus dilewati kilometer untuk sampai ke meter Dari hektometer, satu, dua, tiga Berarti ada tiga tangga dari kilometer untuk menuju meter Sehingga 12 dikali dengan seribu Mengapa seribu? Karena ada tiga kali turun tangganya 10 x 10 x 10 meter Sehingga 12 x 12.000 meter Jadi, 12 kilometer itu sama dengan 12.000 meter Contoh yang kedua 1,5 hektometer ditambah 200 desimeter sama dengan berapa meter Nah, untuk menjawab ini ada dua satuan jarak yang mesti kita operasikan Yang pertama hektometer ke meter Kalau hektometer ada dua tangga yang harus dilewati Sedangkan kalau desimeter ada satu tangga yang harus dinaiki untuk bisa sampai ke satuan meter Sehingga 1,5 x 100 meter Jadi dari hektometer ke meter sama dengan 100 Tambah 200 dibagi 10 Mengapa bagi 10? Karena dia naik satu tangga dari desimeter ke meter Sehingga sama dengan 150 meter tambah 20 meter Sama dengan 170 meter Jadi hasil dari 1,5 hektometer tambah 200 desimeter adalah 170 meter Baiklah anak-anak Demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan Teacher berharap kalian mampu memahami materi tentang satuan waktu dengan baik dan bermanfaat bagi kalian Nantikan video pembelajaran berikutnya Terima kasih Namo Buddhaya Goodbye Goodbye Kami Laptur Kami Bunga